Halo para tetua, para pecinta battle droody heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap kancur dengan perjalanan dari mangoyan gue hilang gak sempat lama-lama lagi, kita kancurkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancur dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di medan pertempuran kemunculan dari para prajurit yang dipanggil oleh permaisuri juga pada saat ini benar-benar membuat semua orang taiksu terkejut bersamaan dengan kemunculan mereka, Xiaoyan juga menyadari bahwa pertempuran akan menjadi semakin besar jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan harus bersiap untuk terjerat di dalam pertempuran besar ini sementara itu di sisi lain ada beberapa sosok yang berdiri di salah satu dewa taiksu di belakang kelompok taiksu orang-orang ini terlihat berbeda karena mereka tidak hanya tidak memakai void god armor mereka juga memakai pelindung void god armor yang berbeda daripada kebanyakan taiksu selain itu ada juga empat kristal di dada mereka sementara pemimpin mereka memiliki lima kristal di lengan mereka juga ada angka yang berurutan dari sepuluh hingga dua sosok dengan lengan nomor dua pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di hadapan semua orang terlihat jelas bahwa sosok ini merupakan pemimpin antara mereka sosok itu juga pada akhirnya seketika menatap ke arah permaisuri dan mulai berbicara dengan suara yang banggelegar sosoknya berkata bahwa ternyata ini adalah permaisuri yang telah dirumorkan dan sudah lama banyak dikagumi taiksu datang ke dunia sejati suanyin ini tanpa ada niat untuk ikut serta dalam pertempuran antar kekuatan di dunia sejati suanyin dengan begitu maka pada saat ini apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahpahaman dengan begitu maka mereka pada saat ini akan sesegera mungkin meninggalkan alam sejati suanyin tidak perlu lagi bagi semua orang pada saat ini untuk melanjutkan peperangan kedua belah pihak tentu saja akan menderita kerugian besar dan ini bukanlah permasalahan sepele begitu pernyataan ini keluar semua orang dari taiksu pada saat ini benar-benar terkejut tetapi tidak ada di antara mereka yang pada saat ini berani membantah orang-orang yang dipimpin oleh zuyao sebelum momen ini juga pada saat ini tidak terus bertarung dengan istana dewa pemburu mereka semua mundur melesat menjauh dari medan pertempuran dalam perang besar ini tidak ada yang menyangka bahwa taiksu akan bersedia untuk mengambil langkah mundur sementara itu xiaoyan pada saat ini tentu tahu apa yang diinginkan oleh pemimpin dari taiksu ini mereka pada saat ini tidak ingin bertempur dengan alam sejati suanyin tidak perlu bagi mereka untuk melawan permaisuri karena tujuan mereka adalah dunia sensi mereka berada di dunia sejati suanyin hanya untuk mengerahkan sumber daya sebelum akhirnya melancarkan perang kepada dunia sensi di sisi lain permaisuri juga pada saat ini segera berbicara dengan tenang di atas singgah sana tanduk naga permaisuri menegaskan bahwa ini memang sebuah kesalahpahaman mendengar hal ini nomor dua seketika sedikit menanggap sudut mulutnya dan senyum menghina muncul di wajahnya sosoknya pada saat ini melambaikan tangan dan nada bicaranya tiba-tiba menjadi lebih bangga sosoknya berkata karena begitu permasalahannya sebaiknya mereka mundur kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini dengan begitu anggap saja kedua belah pihak pada saat ini seimbang menanggapi perkataan sosok tersebut permaisuri pada saat ini tersenyum manis dan tidak menjawab sebaliknya permaisuri mengangkat jarinya sedikit dan banyak pasukan api yang berkobar di belakangnya tiba-tiba bergegas melesat sosok-sosok ini segera menyerbu langsung ke arah orang-orang dari taiksu dan yang lainnya nomor dua pun seketika tiba-tiba terkejut karena ia tidak menyangka bahwa permaisuri akan melancarkan serangan seperti ini sesaat kemudian nomor dua pun seketika berteriak dengan dingin apakah permaisuri ingin memulai perang dengan taiksu menanggapi hal tersebut barulah permaisuri pada saat ini berbicara dengan nada yang semakin keras permaisuri berkata bahwa menurut permaisuri hal tersebut tidak benar jika mereka pada saat ini ingin keluar dari alam sejati suanyin pertempuran ini memang bisa dihindari tetapi tentu saja mereka harus meninggalkan semua sumber daya yang telah mereka ambil secara alami apa yang dimaksud oleh permaisuri pada saat ini adalah ratusan dewa taiksu yang sangat banyak mereka menyimpan sumber daya yang telah mereka serap dari alam sejati suanyin namun jelas sekali bahwa dewa taiksu yang sangat banyak ini juga sangat penting bagi orang-orang taiksu oleh karena itu setelah mengatakan hal tersebut ekspresi taiksu nomor dua tiba-tiba berubah sosoknya menggertakan gigi sebelum akhirnya berbicara dengan nada ancaman sosoknya menjelaskan bahwa seharusnya permaisuri sudah mendengar tentang dunia virtual tai dengan begitu maka bukan pilihan yang bijaksana jika permaisuri pada saat ini memprovokasi taiksu jika permaisuri pada saat ini memutuskan mundur dan berdamai maka ia masih bisa melupakan kesalahan ini permaisuri pada saat ini dengan tegas kembali berteriak ke arah orang-orang dari taiksu sosoknya pada saat ini bertanya mungkinkah apa yang dimaksud oleh nomor dua adalah orang-orang dari dunia sejati suanyin harus menyerah kepada penjajah di negara mereka sendiri menanggapi hal tersebut sosok taiksu nomor dua segera menjawab bahwa mereka memang telah mengambil sumber daya dari alam sejati suanyin namun dengan hal itu orang-orang dari alam sejati suanyin tidak akan menerima dampak buruk jika dibandingkan dengan kehancuran dunia akibat perang seperti ini bukankah hal tersebut lebih merugikan permaisuri pada saat ini mendengus dingin mendengar apa yang dikatakan oleh nomor dua permaisuri lanjut berbicara bahwa satu-satunya perbedaan antara merampas sumber daya dan menghancurkan dunia adalah bahwa merampas sumber daya adalah kematian yang lambat ia tidak bisa membiarkan hal tersebut oleh karena itu mereka harus meninggalkan sumber daya milik alam sejati suanyin jika tidak maka semua orang pada saat ini akan bertempur sampai mokat pemenang akan hidup sementara yang kalah akan binasa semua prajurit pada saat ini merasa darah mereka mendidih mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri tidak ada rasa takut sama sekali dari perkataan permaisuri tampaknya permaisuri benar-benar tidak pernah takut pada orang-orang dari taiksu dari awal hingga akhir sementara itu pria taiksu nomor dua pada saat ini segera menghala nafas sosoknya berkata sepertinya mereka semua sudah mengetahui situasinya dengan baik namun meskipun begitu mereka harus tahu bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menang dalam pertempuran hampir semua orang kuat di alam sejati suanyin telah mokat dan kejatuhan mereka akan meningkatkan kehancuran alam sejati suanyin suara percakapan ini bergema di kehampaan dan semua orang jelas-jelas bisa mendengarnya begitu percakapan ini selesai kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan raungan yang kuat percakapan antara keduanya terjadi dan tidak mencegah adanya pertempuran pertempuran antara istana dewa pemburuk dan 10 ribu orang dari taiksu baru saja merada sejenak tetapi pada akhirnya perang kembali dimulai dengan posisi yang diganti pada saat ini pasukan permaisuri berhadapan dengan kelompok taiksu yang baru saja keluar melihat kelebih dari 100 dewa taiksu meskipun jumlah mereka tidaklah banyak meskipun jumlah mereka tidak setara dengan tentara dari permaisuri tetapi mereka memiliki cadangan energi yang besar dengan begitu maka mereka akan bisa memasuk energi keabadian yang tidak terbatas mereka dapat meningkatkan kekuatan setiap orang dari taiksu hingga tahap yang ekstrim dengan cara ini semua orang taiksu dapat melepaskan kekuatan tempur terkuat tanpa adanya penurunan dalam pertempuran sementara itu di sisi lain tentara api yang berkobar pada saat ini memiliki jumlah yang besar dan jika mereka dapat mengalahkan taiksu dalam waktu singkat maka situasinya akan cepat berubah seiring dengan berjalannya waktu begitu perang hendak benar-benar pecah di antara kedua belah pihak suara permaisuri juga pada saat ini segera kembali terdengar permaisuri berkata bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa terkalahkan taiksu juga tidak terkecuali dan mereka semua pada saat ini harus berusaha mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri tampaknya para prajurit pada saat ini benar-benar menggila benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua belah pasukan yang sama-sama saling berhantaman jumlah dari pasukan api milik permaisuri juga pada saat ini telus bertambah dan telah merebihi 100.000 di antara 100.000 orang ini sejumlah besarnya adalah keabadian kaisar masih banyak sosok-sosok yang pada saat ini terus berkumpul dan kekuatan mereka juga tidaklah lemah melihat pemandangan ini mata Xiaoyan pada saat ini mencerminkan medan perang yang tragis tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mokat di dalam pertempuran ini berurusan dengan sekelompok kecil taiksu saja tetapi perang ini benar-benar sudah terlihat sangat kejam mungkin saja tingkat perang yang akan pecah di dunia sensi akan melampaui imajinasi dari Xiaoyan Xiaoyan pun menarik nafas dan perang seperti ini benar-benar akan mengakibatkan dunia hancur bahkan bintang-bintang yang berada di sekitar dunia juga sepertinya benar-benar akan tersapu bersih akibat dari pertempuran begitu Xiaoyan memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus pada pertempuran di hadapan matanya Xiaoyan berpikir untuk berhadapan dengan pertempuran yang lebih besar Xiaoyan pada saat ini tidak boleh melewatkan kesempatan apapun untuk menjadi semakin kuat semakin Xiaoyan menjadi lebih kuat maka akan semakin banyak yang bisa Xiaoyan bunuh dengan begitu maka hal ini sudah cukup di dalam pertempuran Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya ketika Xiaoyan kembali fokus melihat ke medan perang dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini dan berkah dari banyak klon yang kuat Xiaoyan sudah mampu bergabung di medan perang seperti ini hal itu dikarenakan basis sumber energi Xiaoyan telah melebihi 40 miliar meskipun Xiaoyan masih berada di puncak dugat bintang 9 tetapi basis energi dari sumber daya Xiaoyan cukup besar untuk dapat mendukung teknik pembentuk kehidupan dalam jangka waktu yang lama selain itu kekuatan ini juga dapat diintegrasikan ke lebih banyak klon ke dalam tubuh asli Xiaoyan selama pertempuran selain klon pemakan jiwa dan klon dewa asli Xiaoyan juga memiliki klon lain yang merupakan klon Zuchi yakni klon Yonghe kekuatan klon Yonghe adalah langkah ke-6 keabadian kaisar dan meskipun sosoknya enggan menyatu dengan tubuh asli Xiaoyan dengan berkah 40 miliar fondasi origin ki bukan berarti hal tersebut tidaklah mungkin bukan hil yang mustahal jika Xiaoyan ingin menggabungkan klon Yonghe sendirian ke dalam tubuhnya hanya saja perpaduan klon Yonghe belum mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang sesungguhnya meskipun klon tersebut akan mampu membawa kekuatan Xiaoyan melejit ke langkah ke-6 keabadian kaisar tetapi Xiaoyan sendiri masih berada di puncak dogan bintang 9 dengan begitu maka segala kemampuan bertarung Xiaoyan serta keterampilan bertarung ini akan terjebak di tingkati tetapi meskipun begitu tentu saja ada hal baik bagi Xiaoyan karena Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menguasai tubuh ditambah dengan keterampilan bertarung seperti lengan penghancur dewa dan tujuh langkah mengejutkan hal tersebut akan membuat Xiaoyan semakin kuat dengan kekuatan Xiaoyan yang semakin kuat teknik-teknik ini juga benar-benar akan mengikuti kekuatan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya memikirkan mengenai kartu truf apa yang pada saat ini bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan setelah beberapa perhitungan Xiaoyan pada akhirnya mempererat jengkramannya pada pedang berat misterius namun begitu Xiaoyan bersiap untuk melesat Xiaoyan pada saat ini tampak sedikit bingung bagaimana memulai pertempuran pada saat yang sama Jiyu Ying, naga sisik darah dan binatang iblis semuanya telah tiba di belakang Xiaoyan tampaknya dilihat dari kondisi mereka, mereka tidak terluka dalam pertempuran Xiaoyan juga pada saat ini menoleh dan bertanya kepada mereka apakah mereka masih bisa menemani Xiaoyan bertempur Jiyu Ying pada saat ini berkata dengan lugas ketika bertanya bisakah mereka menolak Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah Jiyu Ying tanpa mengucapkan sepatah katapun sementara itu Jiyu Ying dan yang lainnya pada saat ini segera melihat kemedan perang di kejauhan niat bertarung juga pada saat ini muncul di matanya yang berbentuk berlian Jiyu Ying pada akhirnya bergumam bahwa ia tidak tahu kenapa tetapi darahnya langsung mendidih dan ia pada saat ini ingin memakan orang monster-monster lainnya juga pada saat ini memancarkan niat bertempur yang kuat ketika mereka menatap ke arah miran pertempuran melihat mereka yang pada saat ini tampaknya setuju untuk bertarung bersama dengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya melihat ke arah Taishu nomor 11 yang masih terjerat oleh orang-orang dari Labu Dewa Bermata 9 Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka bisa mengikuti Xiaoyan dan membunuh orang ini terlebih dahulu pertempuran yang pada saat ini dilakukan oleh nomor 11 tampaknya benar-benar telah berlangsung cukup lama tampaknya tidak ada pihak yang terluka parah setelah bertarung untuk waktu yang lama nomor 11 juga pada saat ini sepertinya menyadari adanya sesuatu yang salah tidak peduli apapun yang ia lakukan dan meskipun ia telah menggunakan taktik terkuatnya tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan orang-orang ini sosoknya hanya bisa mengutuk secara diam-diam bahwa sekelompok orang ini merupakan sekelompok orang yang sulit untuk dihadapi begitu selesai berguman tubuhnya pada saat ini bergetar dan sosoknya melasat mundur melihat hal ini senior pertama dari Labu Dewa Bermata 9 sepertinya tidak berniat untuk melanjutkan pengejaran namun pada saat yang bersamaan sebuah suara juga tiba-tiba datang dari belakang mereka Xiaoyan dengan memegang Labu Harta Karun di tangannya dan berpura-pura membuang Labu segera berbicara Xiaoyan berkata bahwa Labu Dewa Bermata 9 peninggalan leluhur dari dunia yang luas sepertinya tidak lebih dari ini melihat Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk membuang Labu pendekar pedang gila pun seketika melambaikan lengan bajunya sosoknya berteriak ketika mengeluarkan teknik 10.000 pedang terhunus pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya seketika terbang keluar dari kotak pedang di belakang punggungnya Xiaoling Sun juga pada saat ini melangkah maju dengan kasar ketika mengayunkan pedangnya yang terikat rantai besi sosoknya melesat menuju ke arah pria taiksu nomor 11 ketika berkata bahwa ia tidak akan membiarkannya pergi sementara itu di sisi lain rubah iblis berekor sembilan segera memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang menawan sosoknya pada saat ini bertanya apakah adik junior ingin memerintahkannya untuk mengejar si pria Xiaoyan pada saat ini sedikit menghelak nafas karena Xiaoyan tahu pada saat ini sosok rubah iblis berekor sembilan sedang bersanda dengan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar senior pada saat ini berhenti bersanda kepada Xiaoyan ia juga jangan merayu Xiaoyan terlebih lagi orang-orang ini adalah musuh Xiaoyan oleh karena itu tolong bantu Xiaoyan untuk menyingkirkan mereka menanggapi hal tersebut sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa tentu saja ia bisa menghancurkan sosok tersebut namun ada banyak orang kuat di belakangnya dan jika harus berhadapan dengan mereka semua tentu saja mereka pada saat ini tidak memiliki kemampuan tersebut jika mereka memang ingin menghancurkan orang-orang ini maka mereka membutuhkan kekuatan penghancur yang lebih kuat lagi Xiaoyan pun menganggukkan kelapa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh rubah iblis berekor sembilan sementara itu rubah iblis berekor sembilan kembali berbicara bahwa mereka bisa memberi Xiaoyan bantuan jangka pendek tetapi mereka tidak bisa meninggalkan labu dewa bermata sembilan terlalu lama oleh karena itu mereka berharap agar Xiaoyan menemukan cara ketika mereka menahan orang-orang ini terlebih lagi jika Xiaoyan juga ingin memenangkan pertempuran ini Xiaoyan sepertinya harus memutus pasokan kekuatan keabadian milik mereka Xiaoyan pun menyipitkan matanya begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh rubah iblis berekor sembilan selanjutnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah senior memiliki cara rubah iblis berekor sembilan pada saat ini menggelengkan kelapanya mendengar pertanyaan dari Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengelah nafas karena Xiaoyan juga tidak mungkin melakukan teknik yang sama seperti sebelumnya setelah Xiaoyan memasukkan empat dewa Taishu ke dalam pagoda pemurnian kecepatannya juga pada saat ini telah menurun secara signifikan tidak mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar makhluk ke dalam reruntuhan kuno di pagoda pemurnian dalam waktu singkat terlebih lagi pada saat ini ada ratusan dewa Taishu dan Xiaoyan benar-benar tidak berdaya Xiaoyan pun terus-menerus merenung mencari cara bagaimana agar mereka bisa mengisolasi orang-orang Taishu dengan dewa Taishu setelah beberapa saat Xiaoyan akhirnya memiliki sebuah ide Xiaoyan segera berkata bahwa jika mereka dapat mengisolasi orang-orang Taishu ini dari dewa Taishu itu mungkin akan memiliki efek pemblokiran yang juga sama namun metode apa yang harus mereka lakukan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mengetahuinya menangkapi hal tersebut rubah iblis berekor sembilan menatap ke arah medan pertempuran sebelum akhirnya menggelengkan gelapannya sosoknya lanjut berkata bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan ada terlalu banyak orang dan medan perang mencakup area yang luas hal yang dimaksud Xiaoyan merupakan metode untuk membagi ruang dan mereka tidak bisa merakukannya dengan kekuatan mereka saat ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa sepertinya masalah ini masih cukup sulit Xiaoyan pada saat ini segera mengingat bahwa permaisuri bisa memanggil aula sebesar itu begitu saja ini juga merupakan teknik membagi ruang yang seharusnya tidak menjadi permasalahan besar bagi permaisuri namun Xiaoyan juga pada saat ini khawatir bahwa sisa kekuatan dari permaisuri seri hanya akan menjadi semakin sedikit jika terus-menerus digunakan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu semua orang bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merendung rubah iblis berekor sembilan segera mulai kembali berbicara sosoknya menjelaskan bahwa memang benar membagi ruang membutuhkan kekuatan yang kuat tetapi Xiaoyan bisa mencobanya dan melihat apakah paman menawan di dalam labu dewa bermata sembilan masih tidak mau menyerah kepada Xiaoyan Xiaoyan bisa bertanya apakah sosoknya pada saat ini bisa membantu Xiaoyan Xiaoyan seketika terjengang mendengar nama paman menawan saat ini kelima gambar di labu dewa bermata sembilan telah muncul total ada sembilan gambar yang tertera dilihat dari gambarnya lima gambar pertama semuanya telah sesuai semuanya menunjukkan bahwa mereka pada saat ini telah aktif Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar tidak sadar karena hanya ada empat sosok yang pada saat ini muncul apa yang dikatakan oleh rubah iblis berekor sembilan seharusnya adalah sesuatu yang pada saat sebelumnya berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyan teringat bahwa ketika Xiaoyan menggunakan labu dewa bermata sembilan sebuah suara aneh yang belum pernah didengar Xiaoyan muncul dari labu dewa bermata sembilan selain itu begitu suara sosok tersebut terdengar para senior lainnya dari labu dewa bermata sembilan segera mengambil tindakan hal ini menunjukkan bahwa suara yang berbicara ini memiliki posisi yang sangat menonjol diantara labu dewa bermata sembilan sementara itu di sisi lain rubah iblis berekor sembilan pada saat ini segera berbicara kepada labu dewa bermata sembilan sosoknya berkata sebaiknya paman pada saat ini berhenti berpura-pura menyendiri ia telah memenuhi syarat untuk muncul dan mengapa ia tidak segera keluar Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan begitu Xiaoyan hendak ikut berbicara suara dalam yang Xiaoyan dengar sebelumnya pada saat ini kembali keluar dari labu dewa bermata sembilan suara tersebut segera berkata bahwa ia tidak keluar tetapi bukan berarti ia tidak mau keluar sekarang Xiaoyan harus menemukan cara untuk melewati beberapa kesulitan sendiri daripada terlalu mengandalkan orang lain bersama dengan suara yang terdengar gumpalan asap hijau biru tua seketika mulai keluar asap hijau menyebar dan segera sosok tubuh tinggi muncul di depan Xiaoyan sosoknya mengenakan sepasang armor perunggu kuno dan sepertinya armor tersebut sudah berbintik-bintik seolah-olah armor ini telah terdiam di dasar laut selama waktu yang tak terhitung jumlahnya dan terkorosi rubah iblis berekor sembilan juga pada saat ini segera berbicara akhirnya paman mereka keluar tidak bisakah mereka pada saat ini merubah sesuatu menjadi semakin indah sosok tinggi itu pun segera menoleh dan menyadari bahwa rubah iblis berekor sembilan sedang membujuknya nah sosoknya seketika menggelengkan kelapanya dan ia berkata bahwa ia tidak akan mengambil tindakan perawakan sosok ini setara dengan dong hayuan dan tingginya berkisar lebih dari 3 meter tubuhnya terlihat sangat gegar dan ia benar-benar memiliki aura yang sangat mendominasi meskipun ia tidak memancarkan aura yang kuat tetapi seseorang bisa merasakan adanya kekuatan tekanan dari tubuhnya sosoknya memegang kapak kuno di tangannya dan garis-garis di atasnya tidak lagi terlihat jelas karena korosi yang parah sosok tersebut benar-benar memancarkan rasa keagungan dan misteri ketika berdiri di samping Xiaoyan meskipun tanpa adanya aura yang memancar ia bisa memberitahu Xiaoyan secara intuitif bahwa sosoknya sangatlah kuat suara dalam dari balik topeng perunggu juga pada saat ini segera kembali terdengar ketika bertanya kepada Xiaoyan pria tersebut bertanya apakah Xiaoyan ingin membagi medan pertempuran Xiaoyan sedikit terjengang saat mendengar hal ini tetapi Xiaoyan masih mengangguk sementara itu pria tersebut pada saat ini tampak masih belum berniat untuk mengambil tindakan rubah iblis berekor sembilan juga pada akhirnya membantu Xiaoyan dan berbicara dengan nada sedikit marah sosoknya pada saat ini terus menerus membujuk sosok tersebut setelah perdebatan yang sedikit alot pada akhirnya sosok dalam armor perunggu ini segera menyetujui permintaan Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas sementara si pria pada saat ini segera mengangkat kapak kuno miliknya selanjutnya ia menginjak kehampaan tiga kali berturut-turut dan Xiaoyan yang berdiri di samping merasakan ruang di sekitar berputar dan bergetar namun sesaat kemudian ruang kembali tenang dan sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi sosok itu pun kembali berbicara bahwa sudah ada alam terlarang di tempat ini selain itu alam terlarang ini juga sangatlah kuat bahkan kekuatannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alam terlarang miliknya sepertinya Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan pertempuran ini situasi pertempuran ini berada di bawah kendali orang yang meluncurkan alam terlarang tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan belum pernah mendengar mengenai alam terlarang mungkin hal ini agak mirip dengan segel formasi yang dikenal oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan alam terlarang ini sosok dibalik perunggu tinggi pada akhirnya menjawab perkataan Xiaoyan dan menjelaskan bahwa seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat menciptakan dunianya sendiri di dunia ini tentu saja ia adalah penguasa yang sangat absolut mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera kembali melihat sekeliling seluruh istana keabadian Nirwana bagi Xiaoyan terasa bukan seperti aula besar ini tampak seperti benua yang luas karena Xiaoyan tidak dapat melihat ujung dari istana beberapa istana menjulang di kejauhan dan sosok-sosok ini sampak tidak nyata mungkinkah apa yang dimaksud oleh senior ini mengenai keseluruhan yang disebut istana Nirwana ini hanyalah alam terlarang yang diubah oleh permaisuri bersamaan dengan Xiaoyan yang sedikit merenung sosok pria dengan armor perunggu kembali mulai berbicara sosoknya berkata karena tidak ada lagi yang perlu ia lakukan maka ia akan kembali mendengar hal tersebut Xiaoyan pun kembali tersadar dan begitu sosok tersebut hendak kembali ke labu dewa bermata sembilan Xiaoyan segera berteriak meminta senior untuk menunggu sejenak karena para senior pada saat ini sudah keluar mengapa mereka tidak meregangkan otot dan menggunakan kekuatan tangannya saja untuk menghabisi mereka semua mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya pada saat ini seketika mengerutkan kening sosoknya menggelengkan kelapa begitu sosoknya mendengar perkataan Xiaoyan selanjutnya sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ia sudah lama tidak suka membunuh menanggapi hal tersebut rubah iblis berekor sembilan sedikit tertawa sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan tahu mengapa ia tidak suka membunuh hal itu dikarenakan ia telah menghabisi terlalu banyak musuh sebelumnya ia pada akhirnya mendapatkan kitab budak dari suatu tempat mulai semenjak saat itu sosoknya mulai melantunkan kitab suci setiap hari itulah yang pada akhirnya membuatnya berubah dan ia merasa diselamatkan mendengar perkataan dari rubah iblis berekor sembilan tampaknya mereka benar-benar seperti sesosok tetangga yang tinggal berdampingan hal ini membuat Xiaoyan seketika sedikit pemasaran mengenai seperti apakah pemandangan di dalam labu dewa bermata sembilan sementara itu di sisi lain pria dibalik armor perunggu yang tampak berat seketika berbicara dengan lembut sosoknya berbicara kepada rubah iblis berekor sembilan bahwa aura pembunuh di tubuhnya terlalu kuat ia berharap kitab budak akan bisa menenangkan hatinya yang bergejolak mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut kedua belah pihak pada saat ini kembali terjerat dalam argumen masing-masing keduanya sama-sama berdebat setelah beberapa saat pada akhirnya pria dibalik perunggu benar-benar kalah dalam berdebat melawan rubah iblis berekor sembilan sosoknya pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa ia bisa mengambil tindakan tetapi ia hanya akan membunuh seribu orang ia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah mulai saat ini juga Xiaoyan pada akhir menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah sosok tersebut Xiaoyan segera berkata bahwa dengan kekuatan senior lebih dari cukup jika senior bisa menghabisi lebih dari seribu orang sosok jangkung itu pun kembali berkata bahwa ia hanya akan menghabisi 800 Xiaoyan seketika terjengang dan bertanya-tanya mengapa pria ini tiba-tiba menurunkan harga tanpa bisa dijelaskan namun setelah mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak lagi berbicara Xiaoyan takut jika Xiaoyan berbicara lagi mungkin pria tersebut akan mengubahnya menjadi 500 atau bahkan 100 Xiaoyan pada saat ini hanya bisa bersyukur karena setidaknya hal tersebut akan mengurangi tekanan di dalam pertempuran tanpa peringatan apapun pada akhirnya dengan keras aliran udara yang kuat seketika mulai melesat Xiaoyan juga terkejut dan menoleh menatap ke arah pria dibalik perunggu yang pada akhirnya benar-benar melesat Xiaoyan 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 Terima kasih.